assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman nah hari ini saya lagi mau mengecat ini ya ini mau dicat dengan cat emas tapi kita lapisi dulu dengan warna kita menempelkan MDF di akrilik nanti kita lem ke akrilik kita satukan ini lagi proses pengecatan sisi-sisi karena nanti sisinya akan timbul nah gini nanti kita ini akriliknya nah ini kalau ini kan beda-beda warna beda warna tuh ini kita satukan pakai lem ini kan masih warna hijau nanti kita cat menggunakan cat warna emas biar sama warna akrilik dan MDF nya kita satukan nah teman-teman ini kita lagi mengecat pinggir-pinggir dari MDF ini yang kecil sisi-sisi pinggir yang bagian ornamen yang sebelah dalam dan yang luar yang kelihatan ini kita cat dasar dulu menggunakan cat memilet nanti setelah kering kita lanjut cat menggunakan cat warna emas ini menggunakan kuas biasanya teman-teman tadinya ini teknik ini bisa juga menggunakan semprot jadi teman-teman enggak harus menggunakan kuas bisa juga disemprot gitu pinggirnya biar lebih cepat tapi karena males kita ngeluarin mesinnya dan mesinnya jauh dipabrik kita cat saja menggunakan kuas ini melebar-melebar sedikit keluar catnya nggak apa-apa nanti kan juga akan ketutup sama akrilik dan ditempel ke dinding jadi yang kelihatan hanya bagian atas akriliknya dan bagian pinggir yang dicat ini kenapa kita cat karena biar paling tidak menyamai lah sedikit warna emasnya jadi tidak warna hijau gitu di pinggirnya nanti atasnya warna emas tapi yang di pinggirnya warna hijau kan enggak asyik dilihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati huruf nah ini kita susun dulu di floatingannya atau di malnya kita sesuaikan mana huruf yang besar yang kecilnya dan untuk mengetahui juga huruf ini kita zinat harapnya huruf-hurufnya pas enggak kalau enggak pas jadi kita cutting lagi karena kan nanti kalau hurufnya ada yang kurang pas di pemasangan pas ini dikirim malah kurang dan enggak asik juga nanti malah enggak enak dilihat apalagi ini dipasang bukan sama orang kaligrafi nanti dipasangnya sama tukang orang ini mesen hanya barangnya aja jadi enggak mesen enggak mesen sama pak paul pos pasangnya buat teman-teman yang mau pesan kaligrafi akrilik atau kaligrafi timbul silahkan kontak di nomor di atas yang tertera di di pojok kanan atau pojok kiri teman-teman 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kita lihat detailnya nah ini kilatan warna emasnya teman-teman ini nah ini bagian atasnya dan di pinggirnya juga kelihatan nanti setelah dibuka plastiknya kertasnya setelah dibuka setelah ditertempel di dinding nanti kalau dibuka itu kelihatan banget warna emasnya kilauan warna emas akriliknya ya kira-kira kurang lebih seperti ini teman-teman kilauannya oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton jangan lupa subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh